Caranya menghadapi suami yang kurang giat dalam mencari Rizky. Karena istrinya kerja, jadi seolah-olah selalu ada yang selalu ngeladenin istri. Ngandelin, ngandelin. Ngandelin istri. Sedangkan istrinya kerja karena bantu mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Mungkin Natani Zara sekaligit. Kok Jemaah tahu pertanyaannya karena ada tulisan di belakang itu. Iya, tapi gak apa-apa lah aku baca juga ya. Karena ada juga Jemaah sambil masak dengar ceramah. Bukan nonton tapi dengar. Nah gini, mohon maaf. Wanita itu tulang rusuk, bukan tulang punggung. Sekali lagi. Wanita adalah tulang rusuk, bukan tulang punggung. Dan wanita itu bukan tulang kepala. Yang harus dinjek-injek kebalik. Yang diunjung-junjung. Dan wanita bukan tulang kaki yang dinjek-injek laki-laki. Tapi wanita itu adalah tulang rusuk. Adalah partner buat suami. Betul. Jadi kalau ada suami yang malas. Maka tugas istri adalah mengingatkan. Karena suami itu supirnya. Maka istri adalah keneknya. Maka ada apa? Maka ada apa? Maka penumpangnya adalah anggota keluarganya. Betul tidak Bu? Tidak. Ibu seolah-olah punya suami? Sudah meninggal satu tahun yang lalu. Iya Ustadz. Istri saya meninggal satu tahun yang lalu juga. Jangan-jangan. Jangan apa Bu? Gaduh-gaduh kacang tanah. Artinya. Jodoh gak kemana-mana. Udah gitu pas banget lagi nanyanya. Set gitu. Kayaknya piling Ustadz tuh kuat banget gitu ya Ustadz ya. Masya Allah. Jadi kalau ada suami malas. Tugas istri adalah mengingatkan suami. Pak ke kantor ya. Pak jadi disiapin perlengkapan kantornya. Jangan dicuekin. Jadi habis ini langsung ke KUA nih. Masya Allah. Terima kasih guru-guru-guru tepuk tangannya dong. Masya Allah. Kenapa Ustadz? Terima kasih banyak juga kepada Jamal yang sedang mengirimkan pertanyaan. Terima kasih banyak Natali. Terima kasih. Selamat datang. Natali tetap disitu. Iya seneng banget bintang tamu kita semangat pagi hari ini. Ustadz boleh kembali lagi tempat duduknya. Masya Allah. Ibu seneng banget senyumnya manis banget Ibu. Yesya Allah. Gak nyangkai ya. Seumuran tau, seumuran tau. Seumuran. Ibu umurnya berapa? 72. Kebalik. Udah seumuran kebalik. Tapi gak apa-apa lah. Jangan salah. Umurnya gak membedakan loh. Perkenalkan. Saya 74. Tahun kelahirannya. Masya Allah. Oke lanjut lagi Jamal. Natali, Sarah. Tadi kan tanya dong Ustadz. Sekarang ada yang mau tanyain langsung sama Ustadz gak disini? Ada. Ada. Iya ada ada. Yang tadi itu loh penasaran. Yang mana? Yang itu. Yang aku tanya sama Ustadz Siam tadi itu. Iya. Maksudnya bagaimana caranya menghargai perempuan. Entah itu perempuan itu. Misalkan kakak. Atau istri. Atau ibu. Tadi Ustadz Siam bilangnya ada beda-bedanya. Ini kita menghargainya sama kakak perempuan. Adik perempuan. Sama kita pertanyaan. Cara menghargainya. Iya. Kan beda-beda. Ada kakak. Ada adik. Ustadz Siam maaf. Bukan Ustadz Balana. Terima kasih Ustadz Balana. Terima kasih Nathalie Sarah. Boleh kembali lagi di depan duduknya. Terima kasih. Terima kasih.